Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di OnDi Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara mengambil gambar atau mendownload gambar dari Google dengan resolusi bagus atau resolusi tinggi yang sangat cocok digunakan sebagai background dalam mendesain sebuah banner atau sepanduk ya seperti ini, nah ini adalah beberapa sepanduk yang telah saya buat dengan background yang saya ambil atau saya download di Google ya ini juga sama, saya ambil bagaimana cara mengambil gambarnya dengan resolusi bagus akan saya lihatkan nanti bagaimana triknya ya ini juga banyak background yang saya gunakan disini, ini juga background yang saya gunakan, kalau dicetak tidak pecah ya ini juga sebagian oke, seperti itu nah bagaimana cara mengambilnya atau cara mendownloadnya sebenarnya trik ini bagi sebagian orang adalah trik yang biasa-biasa saja tapi bagi orang yang tidak mengerti trik ini akan sangat membantu sekali dalam mengambil sebuah gambar dengan resolusi tinggi ya dan saat digunakan tidak pecah, kalau dicetak dengan ukuran besar ya oke, bagaimana triknya? oke, kita buka di Chrome dulu kita masuk ke Google misalkan saya mencari sebuah background biasanya kalau saya sering menggunakan Google ini untuk mencari background-background ya biasalah kalau konsumen itu kan maunya pesan banner, pesan sepanduk ya dengan cepat tidak peduli bagaimana cara kita mendesainnya nah, dengan trik ini kita bisa mendesain dengan cepat misalkan misalkan konsumen maunya banner itu background dasarnya itu adalah biru dan putih misalkan misalkan kita ketikan di sini background biru putih begitu kita enter terus pilihnya gambar oke ini akan tampil background yang berwarna biru dan putih tapi silahkan anda pilih begini kalian pilih di setiap tutorial saya yang berhubungan dengan mendesain banner dan atau sepanduk yang ada hubungannya dengan background saya selalu menganjurkan ambil background yang di atas 1000 pixel kalau kita arahkan ke gambar ini ini kita bisa lihat ini ini gambar ini 9x60x640 pixel ini ya nah, kalau misalkan anda ingin gambar yang tampil di sini dengan ukuran besar semuanya ini kan ada yang kecil nih resolusinya kecil ya ini yang besar ini yang sama dengan ini ini yang besar 1600 pixel nah, tapi saya punya trik bagaimana biar gambar yang tampil di sini ukurannya besar semua jadi kita tinggal memilih salah satunya masukkan di sini di alat di alat pilih ukuran yang kita mau tampilkan misalkan lebih dari 2 ini megapiksel tampilkan nah, ini gambar-gambar besar semua nih oke, ini 2000 2000 ini 3000 pokoknya di lebih dari 2 megapiksel ini ya kita bisa ambil nah, cara mengambilnya gimana? cara mengambilnya misalkan saya mau ambil gambar ini klik di sini ya saran saya masuk ke ini ke webnya ya bisa klik di sini atau bisa klik di sini klik di sini juga bisa diambil save image as ini ya, pilihnya atau dibuka di klik lagi dan masuk ke webnya ya nah, di sini webnya tinggal dibuka salah satu yang tadi kita pilih yang mana kita cari nah, ini dibuka nah, ini kalau posisi pointer kita seperti ini bisa dibesarkan lagi nah, seperti ini baru klik kanan baru pilihnya save image as tinggal disimpan misalkan ditaruh di di download sini misalkan taruh di sini spanduk sini ini tinggal kita save formatnya jpeg ini bisa digunakan file ini sangat besar cocok untuk background ini ini dimensinya kalau kita cek 1920 x 1080 80 pixel ini sangat cocok untuk background bisa seperti ini bisa dimasukkan ke background banner ini misalkan tinggal kita membuat text-textnya saja background ini sudah ada seperti ini juga sama ini saya ambil dari google backgroundnya nah, caranya juga sama dengan menggunakan mozilla sama tinggal diketikan background apa misalkan putih kuning oke, masuk ke gambar sini terus ke alat sama ukurannya lebih dari 2 megapiksel nah, ini gambar-gambarnya ini 7.000 1.900 2.000 1.900 1.900 ini 4.000 ini cocok untuk background sebenarnya bukan hanya background kita mengambil logo juga juga bisa digunakan teknik ini misalkan mau mengambil logo yang yang resolusinya tinggi gitu ya besar ya misalkan saya ambil logo Chelsea misalkan nah ini ini gede-gede ini cocok untuk dicetak menjadi background atau dicetak untuk wallpaper ini cocok banget ini logo-logo ini dengan kita masukkan lebih dari 2 megapiksel nah, kalau di crop juga sama caranya kalau mengambil logo juga sama misalkan saya ambil logo Provinsi Kalimantan Timur misalkan oke kita masuk ke alat ukurannya kita ambil di atas 1024 x 768 nah ini hasilnya akan ditampilkan logo Kalimantan Timur atau Provinsi Kalimantan Timur misalkan 2 megapiksel misalkan nah ini juga ada ini cocok untuk dibuat sepanduk atau logo yang ada di sepanduk kalau dicetak hasilnya sangat bagus sangat bagus oke seperti itu tinggal pilih logonya misalkan yang mana ini klik gitu ya klik lagi disini nah ambilnya disini nah disini klik lagi nah ini ambilnya disini klik kanan klik save image as png formatnya tanpa background tinggal di save kalau kita cek ini kita logo yang kita ambil tadi kalau di zoom hasilnya bagus karena resolusinya tinggi oke seperti itu bagaimana cara mengambil logo dengan resolusi bagus atau resolusi tinggi nah itulah trik singkat dari saya bagaimana cara mengambil gambar atau mendownload gambar di google yang sering saya lakukan seperti itu semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi anda yang belum berlangganan jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda